Halo Balik Maneng ke teman-teman ingat Karawang Banjarnegara khusus edisi mobil kerry 1 kosong yang permasalahannya overhead ini setelah kemarin kita sudah ini slide sudah kerataan sini sudah kita slide udah kita ratakan soalnya ini bisa dikatakan bahasa orang sini cinder headnya melengkung atau ngulet bahasa orang kami bilang tapi kalau di tempat-tempat kalian enggak tahu itu bahasanya apa otomatis ini kita scrap lah untuk menggunakan scrap kita menggunakan scrap manual yang kemarin videonya udah ada terus berikutnya kita setel skurklep nah ini sterklep di sini bisa menggunakan cara manual boleh menggunakan board juga boleh yang penting hasilnya untuk yang hasil yang bagus usahakan contohnya seperti ini ya maaf ya kita enggak menggurui cuman kita kasih informasi yang tepat aja lah sekeliling disini setelah di skurklep ini ada cincinya melingkar terus warnanya itu mengkilap di bagian sini di bagian klap dan juga di bagian setting klap disini juga harus mengkilap melingkar ada cincinya Insya Allah skurklep kita berhasil lah setelah kita skurklep otomatis kita akan nanti akan memasang klap nah setelah sebelum kita pasang klap ini perlu diperhatikan ini klap lama sudah kita skur nah ini bisa dilihat saudara nah ini bagian ujung sini kelihatan apa enggak nah ini dekok nih ini dekok alias nggak rata bahasa-bahasa Indonesia nggak rata ya kalau kita bilang itu dekok ini kita perjelas lagi kita perjelas lagi nah itu ini ada tandanya dekok bagian bagian as tengahnya ini lebih dalam daripada yang tepi jadi nggak rata lah nanti kalau misal kita ini dibiarkan saja nanti kalau kita setel klap kita masukkan filler otomatis nggak bakalan akurat soalnya nanti bagian ujung sini kan ketemu pada setelah klap misal kita masukin 0,05 nanti saat kita lepas aja nggak bakalan 0,05 soalnya disini nggak rata lah ini bagian sudah kita ratakan ini seperti ini nih ini sudah kita ratakan caranya menggunakan media seperti biasa saudara amplas ditaruh di kaca terus digoyang-goyang-goyang-goyang seperti ini nah sampai betul-betul ini permukaan rata ya seperti itu itu untuk klapnya nanti setelah semua klap siap kita baru pasang silklap nah nanti silklapnya kita pasang bagaimana caranya nanti teman-teman rumah bisa mengetahui cara tersebut eh jangan sampai di skip ya sedulur balik maneng karawang banjar nah untuk langkah berikutnya kita akan melakukan pemasangan silklap nih silklap kita sudah siapin nanti kita tunjukkan cara pemasangan silklapnya sebelum silklap kita cek kita pasang terlebih dahulu kita cek pada bagian sini ya nah ini kalau silklap yang buruk bukan kenceng ini ya ini caranya mudah saja nanti untuk pemasangannya tinggal kita kasih kita pasang retainernya dulu ini ya jangan lupa ini pasang dulu semuanya dipasang dulu satu jumlahnya ada 8123 345678 ya pas nanti oke kita akan melakukan pemasangannya kita sebabnya kita lepas dulu kita buka dulu semua ini soalnya masih pakai bungkusan seperti ini kita buka ya ini jumlahnya juga klepnya ini jumlahnya 6 eh 8 kalau kita sudah pastikan webnya betul soalnya daripada kita dua kali kerja lebih baik kita antisipasi sekalian kalau kita gak ganti silklapnya takutnya nanti kocor mengakibatkan nanti keluar asap putih pada kenalkot seperti itu penyebabnya kalau kita kita mengganti nah usahakan pakai yang original untuk penggantian silklap tersebut murah gak mahal-mahal sekali ini baru untuk sel klapnya tinggal diganti kita siapin semuanya nah kita seperti ini kita ini bagian yang klep ini bagian silnya ini kita kasih oli nah seperti ini tinggal kita masukin saja ke bagian ini yang kita mau dipasang nah tinggal ditekan aja rata terus digoyang seperti ini silklap sudah terpasang itu kan mudah nggak ada yang susah toh nah kita kasih oli lagi biar masuknya enak ini kita pasang terus kita putar-putar kalau kita putar-putar udah bisa ya mapan rata berarti pemasangan silklap tersebut sudah betul kita pasang lagi pelan-pelan saja kalau pemasangan nggak betul itu miring nanti mengakibatkan bocor ini kita pasang sudah nah nanti dipasang semua kelihatan apa nggak ya kita perjelas ya ini contohnya satu cara memasang klepnya silklapnya seperti ini ya tinggal dikasih oli silklapnya dikasih oli terus tinggal dimasukkan ke lubang setting klep terus ditekan nah terus kita goyang-goyang itu udah terpasang mudah sekali bukan kita pasang latih nah ini tinggal buah kita pasang semua ya nah lagi oke seperti itu untuk pemasangannya nanti tinggal kita pasang klapnya ini ya klapnya kita pasang nanti sebelum dipasang ini bagian-bagian sini sama setting klapnya dibersihkan dulu pakai tisu biar sehingga tidak kotor jadinya nanti pemasangan lebih bagus oke 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 proses berikutnya untuk pemasangan klap usahakan bagian-bagian sini setting klap ini dibersihkan semua dibersihkan semua dulu setelah tadi klap kita silkat sudah kita pasang tinggal kita pasang silklap eh kita pasang klapnya ini dibersihkan kita pasang dulu usahakan jangan sampai ada kotoran sehingga nanti pas pemasangan itu enggak bermasalah nah ini bagian yang belakang sini berarti yang belakang berarti nomor empat ini kita cari nah ini kalau titik satu seperti ini berarti nanti untuk nomor sender episto nomor satu atau klap nomor satu ini kita bersihkan seperti ini terus kita kasih oli biar nanti masuknya enak terus bagian sini jangan lupa tadi sebelum dipasang ini diratain dulu ya oke ini nomor satu kita pasang nah oke terus kita pasang nomor satu dua nomor dua kita bersihkan dulu klapnya tadi setting lebih sudah kita bersihin nah jangan lupa ujungnya diratakan terus kita seoli seperti ini baru dimasukkan udah terus yang nomor tiga ini nomor 3 kita bersihkan lagi jangan sampai ada kotoran yang tertinggal terus kita kasih oli nomor 3 kita pasang terus nomor 4 kita bersihkan dulu biasa terus kita kasih oli nah ini sudah berarti 1,2,3,4 sudah pasang untuk bagian X sekarang bagian in ini nomor 4 kita kasih tanda nomor 4 tinggal dibersihkan dulu jangan sampai ada kotoran yang tersisa terus kita kasih fat bagian sini oke kasih oli maaf bukan fat oli terus kita masukkan terus kemudian nomor 3 nomor 3 untuk in ini sudah kita siapin kita lap dulu sampai bersih terus kita save oli baru kita masukkan terus yang nomor 2 kita biasa bersihkan dulu pastikan nggak ada kotoran di tab ini baru dikasih oli kita masukkan tinggal nomor 1 kita bersihkan dulu kita bersih kita kasih oli nah ujung ini jangan lupa diratakan ya supaya nanti hasil dari setelan clap tersebut bisa maksimal atau lebih presisi kalau rata kalau sudah dekok itu nggak bakalan presisi untuk hasil setelan clap tersebut ini kemarin sudah selek sudah sekur tinggal kita melakukan pemasangan clapnya ini kita pasang nanti kita ambil alatnya dulu nanti kita contohin cara pasangnya oke lanjut lagi untuk pemasangan kita menggunakan kita menggunakan tracker seperti ini nah tracker untuk pemasangan clap kita siapkan dulu clapnya ini pairnya pegasnya kita siapin terus pengunci clapnya terus sama kuku clapnya ini kita pasang juga siapin disini kita masukkan saja seperti 2 setelah masuk seperti ini tinggal kita press nah ini kita masukkan kita press saja ini ini sebenarnya harusnya 2 orang satu lahan tapi kita kebetulan kerja sendiri ya jadinya ya sebisa mungkin kita bisa semua ini nah kalau sudah seperti ini sudah masuk tinggal kita kencengin saja ini kita putar kita putar kita putar nanti sampai fungsinya masuk pelan-pelan saja nah ini kalau kunci sudah masuk terus kita kendurin nah ini kita siapin tidur ini tadi rada ngeser ini jangan sampai ngeser ngeser ini kalau ngeser itu jadinya susah masuknya tetapkan lagi coba posisi ini tidak boleh ngeser ini tadi ngeser ini kalau tidak sampai ngeser cepat langsung masuk pluk sudah bisa ya ini ya ini ya tadi ngeser sodara nah ini sudah kita kendurin dulu coba kita kendurin dulu nah ini caranya seperti ini kan mudah tidak ada yang susah sodara kita kendurin lagi tinggal kita pasang berikutnya kita kasih per dulu terus penguncinya terus kuku klepnya kita pasang dua-duanya setelah terpasang baru kita tracker kita masukkan trackernya seperti ini tinggal kita ulir nah usahakan jangan sampai ngeser sebetulnya nanti langsung masuk tidak susah kayak tadi tidak lama kancingan selah vario mas kancingan selah vario aduh contohnya dibawah yuk mas ukurannya soalnya banyak banget mas gak apal oh seperti itu gak punya mas iya iya biasanya tubasnya seset mas sama gigi sama gigi kecil kalau piretok kecil ini kecuri online iya oke ini kita pasang kita masukkan kecil ini dibuat masuk tuh nah kecet orang terus kita otomatis kan jadi kurang fokus jadi ini ngeser tengah kecil lalu ngeser jadinya masuknya susah ya sampai miring seperti ini masuknya susah terasa ya tingginya jangan sampai miring jadinya masuknya enak jadinya miring itu susah sodara tadi kita sudah fokus orang jadi kita gerakannya ini bergeser ini sodara bergeser kita dalam lingkar gini ya ya kita masukkan kita dorong aja dibantu dorong sudah tinggal kita lepasin ya yang penting fokus jadinya enggak miring jadi cepat seperti itu untuk pemasangannya ini nanti bisa dipasang ke semuanya jadi kita enggak mungkin satu persatu nanti jadi kelamaan nanti ada yang protes caranya seperti itu yang penting pelan-pelan hati-hati dan fokus untuk pemasangan klep tersebut oke nanti kita lanjut lagi ke bagian yang lain ya selamat menikmati Terima kasih.